Intro Selamat malam, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Tanpa terasa, hari ini kita sudah memasuki hari ke-38 dalam program Mari Membaca Alkitab. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Juga Ibu Betty yang nanti akan mengulasnya, supaya apa yang disampaikannya bisa menambah berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam namamu. Dalam alamat Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ke-38 ini diambil dari ulangan 6 ayat 1 sampai 11 ayat 32 dengan mengambil tema, paat bukan kata yang salah. Mari kita mulai membacanya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Iskak, dan Yaakub untuk memberikannya kepadamu. Kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun saitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dia, haruslah engkau beribadah, dan demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain, dari antara ala bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dengan ketetapan Tuhan Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak viraun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap viraun, dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawainya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawainya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segena perintah itu, dengan setia dihadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sikap terhadap penduduk tanah-kanaan Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghelau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Hed, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memusnahkan engkau dayangan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu romukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau lah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasyani kamu dan memegang sumpahnya yang telah diiklarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Piraun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembelasan dengan memindasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembelasan terhadap orang yang terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Janji Berkat Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing tumbamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi, ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan. Allahmu, janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka supaya hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka, janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Wiraun dan seluruh Mesir. yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dasyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Sedikit demi sedikit, engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebih engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah Mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan terjeret karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa dicik dan keci terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segena perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di Padanggurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka, haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gendum dan jeleinya dengan pohon anggur, pohon arah, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon saitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun suatu negeri yang barunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasyat itu, dengan ular-ular yang panas serta kalah jengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung-gunung yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka, janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku, dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi, jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan dihadapanmu, kamu pun akan binasa, seperti kamu tidak memendengarkan suara Tuhan Allahmu. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yudin pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yaitu kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahui lah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghelau dan meminasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku memasuki negeri ini padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghelau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghelau mereka dari hadapanmu dan supaya Tuhan menepati jensi yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham Iskak dan Yaakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik ini untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ingatlah janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tipe di tempat ini kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang ingat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak aku makan dan air tidak aku minum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi dari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh-loh batu loh-loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu, akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku kupecahkan di depan matamu. Sesuatu itu aku sujud di hadapan Tuhan. Empat puluh hari, empat puluh malam lamanya seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau meminasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa yakni anak lembu itu kuambil kubakar kuhancurkan dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulempar ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera di Masa dan di Kibrotawa kamu selalu membuat Tuhan gusar dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman Majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu makamu menentang titah Tuhan Alamu kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu dan aku berdoa kepada Tuhan kataku ya Tuhan Allah janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaran mu yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat ingatlah kepada hamba-hambamu kepada Abraham Iskak dan Yaakub janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ap ataupun kepastikannya dan dosanya supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar jangan berkata sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka dan sebab bencinya kepada mereka maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang membawa keluar dari kekuatan mu yang besar dan dengan lengan mu yang teracung riwayat tentang loh batu yang baru membuat sebuah tabu dari kayu penaga dan memahit dua loh batu serupa dengan yang mula-mula kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula kesepuluh firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat dan disitulah tempat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku maka orang Israel berangkat dari Berod Bene yang ke Mosera disanalah Harun mati dan dikuburkan lalu Eliasar anaknya menjadi imam mengertikan dia dari sana mereka berangkat ke Gutgoth dan dari Gutgoth ke Yodbata suatu daerah yang banyak sungainya pada waktu itu Tuhan menunjukkan suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberikan berkat demi namanya sampai sekarang sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya Tuhan lah milik pusakanya seperti yang difirmankannya kepadanya oleh Tuhan Allah Mu Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali 40 hari 40 malam lamanya dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku Tuhan tidak mau memusnahkan engkau lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku bersiaplah pergilah berjalan di depan bangsa itu supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur maka sekarang hai orang Israel apakah yang dimitakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepada pada hari ini supaya baik keadaan sesungguhnya Tuhan Allah mulah yang mempunyai langit bahwa langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya tetapi hanya oleh nenekmu yang mulah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini sebab sebab itu sunat hatimu dan janganlah lagi kamu tegat tengkuk sebab Tuhan Allah mulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar kuat dan desiat yang tidak memandang bulu ma ataupun menerima suap yang memilih hak anak yatim dan janda yang menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikannya kepadanya makanan dan pakaian sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir engkau harus takut akan Tuhan Allah kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut dan demi namanya haruslah engkau bersumpah dialah pokok puji-pujian mu dan dialah Allah mu yang telah melakukan diantaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan desiat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri dengan 70 orang nenek moyang pergi ke Mesir tetapi sekarang ini Tuhan Allah mu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit kebesaran Tuhan haruslah engkau mengasihi Tuhan Allah mu dan melakukan dengan setiap kewajipan mu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya peraturannya dan perintahnya kamu tahu sekarang ku katakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allah mu kebesarannya tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap membuat membuat air laut tebrau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini pula apa yang dilakukannya terhadap datan dan abiram anak-anak Eliab anak ruben yakni ketika tanah mengangahkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel sebab matamu sendirilah yang telah mengusir segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan jadi kamu harus berpegang kepada seluruh perintah yang kusampaikan dan kepadamu pada hari ini supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah mesir dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan akan kebun sayur tetapi negeri ini kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya hujan awal dan hujan akhir sehingga engkau dapat mengumpulkan gandumu anggur dan minyakmu dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik diberikan Tuhan kepadamu tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang didahimu kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kamulah yang akan memilikinya mulai dari padang gurun sampai gunung libanon dan dari sungai itu yakni sungai efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal jadi apabila Tuhan Allahmu membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebel bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam di negeri orang kanaan yang diam di araba Yordan di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terpentin timur sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya maka haruslah kamu melakukan dengan segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini demikian firman Tuhan syukur kepada Allah Taat bukan kata yang salah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus seorang dalang membuat boneka-bonekanya bergerak dengan lemah gemulai dengan menarik dan memutar tali-tali pada boneka dalang dapat membuat gerakan apa saja pada boneka tanpa mempunyai pikiran sendiri boneka-boneka itu bergerak bukan karena taat tetapi karena dikendalikan ada orang yang percaya bahwa manusia seperti boneka yang ada talinya mereka akan berkata Allah tidak peduli pada kita Allah hanya ingin mengendalikan dan memanipulasi kehidupan kita bagi mereka kata taat adalah kata yang tabu untuk diucapkan ketaatan bukanlah seperti itu Allah ingin agar kita taat kepadanya bukan karena ia ingin mengendalikan setiap gerakan kita tetapi karena ia mengetahui yang terbaik bagi kita Musa mengingatkan tentang hal ini di dalam ulangan pasal 7 ayat 12 dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu tentu saja semua jenis tekanan akan menguji kepercayaan kita kepada Tuhan mungkin ada saat di mana kita bertanya-tanya apakah akhirnya ketahatan itu masih penting jalan Tuhan bagi teman kita atau orang lain kadang-kadang terlihat seperti hal yang bodoh tetapi kebenarannya adalah jika kita menginginkan kehidupan yang terbaik untuk jangka panjang tidak perlu membanding-bandingkan cara Tuhan lebih bijaksana daripada cara dunia ini amin mari kita berdoa Bapak surgawi kami menyadari bahwa engkau adalah Allah yang maha bijaksana engkau mengerti betul apa yang menjadi kebutuhan kami yang terbaik bagi kami semua ketetapan perintah peraturan yang engkau nyatakan mendatangkan kebaikan bukan mendatangkan kecelakaan namun masa depan yang penuh dengan harapan karuniakan kepada kami hati yang mau tunduk pada ketetapan kepada perintah peraturan ya Tuhan karena kami tahu semua itu membawa kebaikan bagi kami terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat ini dan kami juga bersyukur berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi siang sore hingga malam ini Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati